Di pagi itu, pukul 8 di rumah Pak Mursid, aku baru saja selesai memarkirkan mobil Avanza di garasi miliknya. Seorang atasanku yang aku hargai dan aku hormati. Aku disini bekerja sebagai sopir antar barang. Sesaat usai menutup pintu mobil, aku melangkah menuju meja kasir Pak Mursid. Untuk laporan, kalau 15 buk madu sudah kuantar ke gudang, yang nantinya akan dikemas oleh tiga orang di tempat tersebut. Pak, 15 buk madu sudah kuantar sampai tujuan. Ucapku begitu berada di depan Pak Mursid. Terima kasih Wil, silahkan sarapan dulu. Habis itu tolong ciciin mobil Bapak ya. Itu sudah kotor banget. Pak Mursid menunjuk ke arah mobil pribadinya yang terparkir di depan rumah. Oh, iya Pak. Jawabku menunduk lantas berlalu menuju dapur. Tidak sarapan pagi. Ketika berada di dapur, aku kebingungan. Di atas meja makan tidak ada makanan apapun. Pagi ini sedikit ada yang aneh. Biasanya setiap pagi makanan selalu terhidang di meja makan itu. Aku bingung. Mau makan tapi tidak ada apa-apa. Lalu aku ambil gelas saja untuk minum. Setelah selesai, aku nyutar balik menuju ruangan khusus yang biasa aku gunakan untuk duduk. Selang beberapa menit, mendadak Pak Mursid menghampiriku yang tengah menatap dinginnya suasana pagi. Wil, kok kamu belum sarapan? Tanyanya dengan rona wajah heran. Oh, ano Pak. Hmm, di meja makan tidak ada makanan. Jawabku apa adanya? Masak. Iya, Pak. Kemudian Pak Mursid pergi ke dapur. Mungkin ingin melihat langsung kondisi meja makan. Tidak lama berselang, dia kembali. Hmm, ibumu memang selalu begitu. Setiap ada masalah, pasti marah. Gak pernah berubah. Ya sudah, kamu beli sarapan di warung depan saja. Kalau selesai, lekas kembali, bawa motor, cari ibumu. Tutur Pak Mursid kemudian. Dengan gaya menolak gaya pinggang. Lalu Pak Mursid mengambil uang di saku baju. Ini uangnya buat beli, jangan lama-lama sambil ngasih uang 50 ribu ke arahku. Iya, Pak. Sahotku mengambil uang di tangannya. Setelah selesai sarapan di warung depan, aku langsung kembali menemui Pak Mursid, yang rupanya sudah duduk di ruang tamu rumah. Aku langsung bertanya, kemana sebut Bu Deniz? Aku sendiri tidak tahu dia pergi kemana. Oleh Pak Mursid, aku disuruh menjemput ke rumah Bunani, mertuanya. Aku menurut saja. Ini bukan yang pertama kali Pak Sutri itu sering ribut. Sejak aku bekerja di rumah Pak Mursid. Sudah bisa dihitung. Sering sekali aku menjemput Bu Deniz saat sedang marah dengan Pak Mursid. Penyebabnya sendiri aku tidak tahu, karena aku tidak terlalu kepo urusan rumah tangga orang. Di sini niatku hanya ingin bekerja. Untuk sekedar tahu saja, Pak Mursid usianya setahuku 50 tahun, Bu Deniz 39 tahun. Dan dari informasi yang aku dengar, Bu Deniz itu istri ketiga Pak Mursid. Selama Pak Mursid menikah dengan tiga orang istrinya, tak ada satupun dari istri-istrinya yang bisa memberi keturunan. Dan aku sendiri berusia 34 tahun. Nama akrabku Willy. Status Duda. Saya sudah berpisah dengan istri saya beberapa tahun lalu. Di tempat Pak Mursid ini, aku merantau. Asaliku dari desa S. 45 menit berselang, aku sudah sampai di rumah Bu Nani. Ternyata benar rupanya, Bu Deniz berada di rumah ibunya. Ngapain kamu ke sini? Tanya Bu Deniz, begitu aku sudah berada di depannya. Pak Mursid suruh menjemput ibu ke sini. Jawabku. Oh, gitu. Gampang ya dia main perintah suruh hampir ke sini. Kamu sendiri kenapa mau banget? Mau aja disuruh-suruh. Ucap Bu Deniz ketus. Aku kaget. Kali ini Bu Deniz terlihat marah. Biasanya dia tidak pernah seperti ini. Selalu bersikap sabar. Aku cuma menuruti perintah bos kok, Bu. Sahutku lirik. Aku gak mau pulang. Sampaikan ke bosmu itu. Kalau jadi laki-laki, jangan semaunya saja. Tapi, Bu. Aku takut ntar dimarahi sama Pak Mursid. Ibu kan tahu sendiri beliau seperti apa. Jawabku cemas. Aku takut Pak Mursid pasti akan memarahiku karena gagal membawa pulang istrinya. Dulu pernah sekali saat Bu Deniz gak mau pulang. Aku hampir dipecat dari pekerjaan karena gak bisa menuruti keinginannya. Mengingat itu, lantas aku membocok Bu Deniz. Tapi gagal. Dia tetap gak mau pulang. Akhirnya, aku kembali ke rumah Pak Mursid tanpa Bu Deniz. Satu jam berselang, aku sudah sampai kembali di rumah Pak Mursid dan langsung melapor kalau Bu Deniz gak mau pulang. Dan benar saja, setelah mendengar ceritaku, Pak Mursid sangat marah sekali. Dia marah kepadaku. Aku heran dan merasa terpocok. Mereka yang punya masalah kenapa aku yang jadi bahan peluang biasa. Mentang-mentang aku ini pegawainya. Dia bertindak sesuka hati. Kamu kerja gak profesional. Sekarang bawa semua pakaianmu dari rumahku. Cari kerja lain. bahwa Bu Deniz pulang saja kamu gak bisa. Sargah Pak Mursid dengan menolak pinggang setinggi mungkin. Pak, maafkan aku. Aku mohon jangan pecat aku dari pekerjaan ini. Aku menunduk. Tadi aku sudah berusaha mempocok Bu Deniz. Tapi dia gak mau pulang, Pak. Sambungku. Ini gaji terakhir kamu. Tadi Pak Mursid seraya memberi beberapa lembar uang. Tadi Pak Mursid sudah membuat aku sakit hati. Tanpa menunggu lama, aku langsung pergi. Entah mau pergi kemana, aku tak punya tempat tinggal di kota ini. Menyujuri jalanan kota dengan perasaan sedih. Aku berhenti sebentar di bawah pohon jambu depan rumah orang. Setelah merasa diri agak tenang, ku ambil beberapa uang yang dikasih sama Pak Mursi tadi. Kuhitung jumlahnya lumayan banyak. Lalu, aku memutuskan untuk mencari kontrakan untuk tempat menginap sementara. Sembari nyari pekerjaan lain. Beruntung, tanpa harus menunggu lama, kontrakan kosong sudah aku dapat. Hanya dengan berelas tikar hingga sampai jam 6 sore. Dan ketika bangun, aku kaget setengah. Entah kebetulan atau tidak, saat aku membuka pintu kontrakan, mendadak di depan pintu, Bu Deniz muncul dalam keadaan mata memerah, seperti habis menangis. Tentu saja kehadiran Bu Deniz membuat aku heran dan bertanya-tanya, dari mana dia tahu kuatrakanku? Loh, kok Bu Deniz disini? Tanya aku setelah pintu ku buka. Tanpa menjawab pertanyaanku, Bu Deniz menangis histeris. Bu, Ibu kenapa? Tanya ku heran. Lalu dengan berani aku membalas. Aku mencintaimu, Will. Sahut Bu Deniz lirik. Lantas ia... Ah, apa? Bu Deniz mencintaiku. Ucapku dalam hati. Kaget, bahagia, heran, bingung, jadi satu. Bagaimana dapat uang segudang? Sebenarnya aku bahagia. Wanita secantik dia mencintaiiku. Aku menenangkannya hingga sampai tangisnya berhenti. Setelah tenang, aku berucap. Ibu kenapa? Kok mendadak kesini dan bilang cinta sama aku? Aku baru saja diusir sama suami ibu. Ucapku menatap penuh wajah Bu Deniz. Justru itu aku kesini, Will. Aku gak tega kamu diusir sama dia. Sahutnya. Ya, yaudah. Nasikku begini, Bu. Kalau aku orang sukses, mungkin dia akan seperti ini. Sabar ya, katanya. Aku ingin hidup sama kamu, Will. Kita pergi dari sini yuk. Nikahi aku. Hah? Aku kaget sekali. Kok kamu kaget sih? Bu Deniz sedang bercanda ya? Tanya aku. Aku sudah berpisah dengan Mursi. Serius? Iya. Bu Deniz sedang bercanda. Oh, sabar ya, Bu. Itu cobaan dalam rumah tangga. Jawabku. Gimana? Mau gak nikah sama aku? Tanya Bu Deniz lagi. Mengabaikan ucapanku barusan. Tentu hatiku. Tentu hatiku. Tentu hatiku tidak mau mengelak begitu saja. Hatiku siap mendampinginya. Kemudian, tanpa pikir panjang, aku langsung bicara apa adanya di depan Bu Deniz. Deniz, aku gak ada uang untuk menikahimu. Ucapku terus terang. Tanpa panggilan Bu lagi. Karena aku merasa dia jauh lebih muda dariku. Pakai uangku. Ditabungan ada 80 juta, Will. Jawabnya memelas. Kenapa dia mau menikah lagi? Aku mulai kepo. Dia menganggap semua istrinya tak berisi. Oh, aku ngangguk-ngangguk. Padahal dia yang kosong. Ibu Deniz. Kau dari mana? Sudah periksa. Tapi dia gak percaya. Kalau begitu, aku siap menikahimu. Deniz, jujur aku juga mencintaimu. Ucapku. Serius kan, Will? Tanya-anya. Iya, sayang. Sejak pertama kerja di rumah Pak Mursi, aku sudah mengagumimu. Oh, akhirnya yang aku impikan sekarang tercapai. Tahu gak, Will? Tahu gak, Will? Saat sedang menyiapkan makanan. Mulai sekarang, jaga hatimu untuk orang lain. Aku menjawab sambil mendekat. Deniz mengangguk. Senyum. Menanggapi ucapanku. Selanjutnya, entah siapa yang memulai. Serta mereka. Kemudian, kami bersih tatap. Di raut wajah Deniz, aku melihat gambaran ketulusan. Aku yakin, dia pasti benar-benar mencintaiku. Bunga cinta yang telah lama bersemayam. Kini dengan taburan kasih, menghiasi semua rasa. Hingga tanpa sadar. Kami terlalap kisah romantis. Aku lebih cinta kamu. Sayang. Jawabku dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu, tidak terasa hari kian gelap. Lantas, aku dan Deniz langsung bergegas pergi dari kontrakan. Kami berencana mengurus pernikahan secepatnya. Dan akan menemui paman Deniz. Yang nanti akan diminta jadi walinya Deniz. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Sebelum naik travel menuju kota D. Tempat tinggal paman Deniz. Tidak lupa, kami berdua mampir ke rumah Busulas. Wanita yang memberi tahu ke Deniz di mana aku mengontrak. Busulas sempat melihat aku. Busulas sendiri tetangga Pak Mursid. Namun mereka tidak begitu akrab. Pesan moral, sayangi dan kasihi keluarga kita, teman. Apapun bentuk cerita keluarga kita, itulah yang harus kita jaga. Akan ada keindahan pelangi setelah datangnya hujan dan badai. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.